halo assalamualaikum hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya disini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple pengen tau mau dimasak apa langsung simak videonya oke langkah pertama kita presto kikil ya atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera kemudian masukkan serai daun salam dan daun jeruk purut lalu kita presto hingga empuk oke ini dia kikil udah empuk jadi kita bisa potong sesuai dengan selera ya oke dan ini untuk menu yang pertama sisanya untuk menu yang kedua ya nanti temen-temen terus pantengin kira-kira mau dimasak apa oke untuk yang pertama kita siapkan cuper ya saya pakai cuper mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat masukkan cabai merah 4 butir kemudian kemiri ini saya pakai 7 butir ini ada bawang merah ini ada bawang merah saya pakai 9 butir bawang putih saya pakai 7 butir lalu ada jahe sepotong kemudian kencur kemudian temu kunci ya sepotong-sepotong sama kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh ini ada jinten setengah sendok teh juga garam 1 sendok teh kemudian kaldu jamur 1,4 sendok teh kunyit bubuk 1,4 sendok teh lalu kita tuang minyak secukupnya minyak goreng ya dan kita akan haluskan bumbunya oke sebentar aja dia sudah halus ya teman-teman bisa dilihat selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya karena tadi kita sudah tambahkan minyak jadi menurut saya sih cukup ya kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya kita masukkan serai daun jeruk dan lengkuas 2 potong kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya lalu lalu masak hingga mendidih dan matang ya bumbunya meresap kita kita tidak menambahkan santan tapi dia udah kayak bersantan ya padahal sama sekali gak menambahkan santan itu karena kemirinya tadi ya jadi kemir itu bisa menjadi pengganti santan bisa dilihat kuahnya oh iya untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman jadi dia itu aromanya tuh khas gitu enak gurih beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu jadi gak enak selanjutnya kita taburkan daun bawang ya dan bawang goreng ini sedap banget dan siap untuk disajikan kikil surabaya ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis udah seger banget ini menjadi makanan khas di surabaya lontong kikil surabaya ya seperti ini tinggal nambahkan lontong sambal kemiri dan air perasan jeruk nipis mantep banget ini bisa untuk sungguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman oke kita akan beralih ke menu yang kedua kita akan siapkan dulu ya menu yang kedua ada kacang tanah ini saya pakai 100 gram kemudian kemiri 3 butir langsung aja kita goreng ya oke setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan kemudian masukkan bawang merah 6 butir bawang putih 2 siung dan cabai merah 5 butir goreng hingga matang baru kemudian kita angkat dan tiriskan dan ini sisa kikil tadi ya kita potong-potong lagi sesuai dengan selera misalnya besar kecilnya itu sesuaikan aja ya oke selanjutnya semua bumbu tadi kita masukkan ke dalam cuper ini udah dingin ya semuanya kita masukkan lalu kita tambahkan ini ada ketumbar bubuk saya pakai setengah sendok teh kemudian garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh ini ada kaldu jamur 1,4 sendok teh boleh di skip kalau nggak ada ya lalu kita akan haluskan boleh tambahkan air atau tambahkan minyak ya temen-temen ini bumbu udah matang karena udah digoreng semuanya ya tadi oke ini dia hasilnya udah halus dan kita akan tumis dalam sedikit minyak ya temen-temen tambahkan daun salam daun jeruk purut dan 1 batang serai lalu kita aduk-aduk hingga merata karena bumbunya tadi udah matang jadi kita nggak perlu lama-lama ya numisnya selanjutnya kita tambahkan air secukupnya aja sesuaikan dengan selera masukkan kikil yang udah dipotong-potong tadi lalu aduk-aduk dan masak hingga mengental dan bumbunya itu meresap ya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya saya tambahkan 1 sendok makan kalau temen-temen suka kecap boleh tambahkan lagi ya porsinya oke ini udah mulai mengental kita boleh aduk-aduk dan bisa dilihat sendiri ini udah mulai menyusut ya ini udah bisa diangkat ya dan disajikan kikil bumbu kacang yang enak banget ala dapur lagi oke temen-temen bisa pilih yang mana aja yang disukai ya mau kikil surabaya atau kikil bumbu kacang sama enaknya dan sama-sama spesial nih dua masakan ini oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk temen-temen semua ya jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar temen-temen dapat update terbaru dari dapur lagi dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum